Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Predator Law Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang ikan-ikan predator saya Di malam ikan predator ini Yang semuanya menogok makan Dikarenakan semalam hujan ya Ini kita lihat nih, ini ada potongan-potongan lele yang masih berserahkan ya Bahwa biasanya kalau misalkan saya kasih makan itu tidak tersisa ya Sekarang sisanya masih banyak nih, lihat nih Ini potongan lele berserahkan semuanya ya Mungkin bahkan ikan bawah pun tidak makan ya Ini biasanya terjadi kalau misalkan habis hujan besar ya Karena semalam kemarin hujan besar Sehingga ketika saya kasih makan hari ini Maka tidak disentuh makanan itu ya Nah, lihat cuma diimbus-imbus doang tuh Padahal si ikan predator ini Ini sudah tidak saya kasih makan selama tiga hari ya Karena biasanya dia itu makannya tiga hari sekali ya Tapi sekarang dia tidak mau makan ya Kenapa? Saya rasa karena semalam hujan ya Semalam hujan besar Sehingga mungkin suhu airnya itu berubah ya Yang menyebabkan si ikan-ikan ini Karena menghadapi perubahan suhu air Dia agak tidak mau makan ya Dan itu memang biasanya sering terjadi seperti itu ya Kalau saya kalau misalkan setelah hujan yang besar Itu biasanya besoknya itu Atau misalkan besoknya waktunya makan Itu tidak mau makan ya Saya lupa bahwa kemarin-kemarin itu hujan besar ya Tadi saya kasih makan Ternyata tidak dimakan ya Biasanya kalau hujan besar gitu Kalau misalkan besoknya jadwal makan Biasanya saya hentikan dulu Atau misalkan saya mundurkan dulu jadwal makannya Menjadi dua hari kemudian Atau tiga hari kemudian ya Sampai si ikan-ikan itu merasa dia sangat lapar Kalau misalkan saat lapar itu terlihat ya Si RTC itu tidak mau diam Dia akan kesana kemari Kalau misalkan saya mendekati kolam Maka dia akan berusaha mendekati saya ya Itu tandanya bahwa si RTC atau si ikan predator itu Dalam keadaan lapar ya Tapi tadi saya lupa Saya langsung lempar saja ikan-ikan lelenya Maka sekarang kita lihat potongannya itu pada berserakan disini ya Tidak dimakan ya Lihat Banyak potongannya tuh Potongan ikan lele Ini di pojok berserakan banyak tuh Itu kulit-kulitnya udah dimakan oleh si ikan sapu ya Kalau ikan sapu tuh gak peduli ya Mau suhu apapun juga ya Dia pasti makan ya Tapi ikan-ikan creator ini nih Dia tidak menyentuh makanannya ya Ini mungkin nanti saya puasakan lagi tiga hari kemudian ya Saya biarkan ya Jadi ikan predator itu memang Kalau ikan ada di kolam outdoor ya Di luar Di mana air hujan bisa masuk langsung ke dalam kolam Jadi itu resikonya seperti itu ya Makannya itu jadi angin-anginan ya Ikan bawah aja yang rakus Itu diam aja ya Biasanya dia Menghabiskan semua sisa-sisa makanan Yang tidak dimakan oleh si ikan predator Oleh ikan apa RTC atau ikan alligator Atau ikan tomang ya Tapi sekarang cuek-cuek saja gitu ya Cintakan apa gitu ya Ya mungkin karena Semalam itu hujan Ya teman-teman ya Jadi biasanya Si kolam ikan predator ini Karena langsung outdoor Nah langsung ke atas tuh Langsung ke atas itu Kalau hujan dia penuh ya Penuh airnya melubar keluar Dan air lamanya mungkin terganti Dengan air baru ya Sehingga suhunya berubah Tapi gak apa-apa ya Ini paling mau gue penyeti selama Tiga hari atau seminggu lah Paling lama ya Paling lama dia seminggu gak mau makan Setelah itu dia akan rakus kembali ya Oke teman-teman Ini Sampai disini dulu ya Video saya tentang Ikan kolam ikan predator Yang semuanya mau gue kemakan ya Karena Semalam hujan ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Salam ikan predator Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.